Ikan lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin, agak pipi memanjang, serta memiliki kumis panjang yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Ikan ini secara ilmiah terdiri dari banyak spesies, dalam bahasa Inggris disebut pula catfish, siluroid, mudfish, dan walking catfish. Nama ilmiahnya Clarias berasal dari bahasa Yunani Klaros, yang berarti lincah dan kuat, yaitu merujuk pada kemampuan ikan ini untuk tetap hidup dan bergerak di luar air. Nah, untuk menunjang hobi mancing kalian, berikut kita rekomendasikan 5 resep umpan favorit lele selain cacing, baik untuk mancing di alam liar maupun galatama beserta habitatnya. Tapi sebelumnya, boleh dong ditekan dulu tombol subscribe-nya, supaya kalian terus mengikuti resep umpan memancing ikan-ikan lainnya dari channel ini. Habitat Lele Ikan lele tidak pernah ditemukan di air payau atau air asin, kecuali lele laut yang tergolong ke dalam marga aridae. Habitatnya di sungai dengan arus air yang pelan, rawa, waduk, atau sawah yang tergenang air. Bahkan ikan ini bisa hidup pada air yang tercemar, misalnya di gorong-gorong atau saluran pembuangan. Ikan lele bersifat nokturnal, yaitu aktif bergerak mencari makanan pada malam hari. Pada siang hari, ikan lele berdiam diri dan berlindung di tempat-tempat yang gelap. Walaupun biasanya ukuran lele lebih kecil daripada gurami umumnya, namun ada beberapa jenis lele yang bisa mencapai panjang 1 meter dan beratnya bisa mencapai lebih dari 2 kilogram. Pemilihan umpan Ikan lele termasuk jenis ikan predator, sehingga banyak macam makanan yang mudah dimakannya. Sehingga tidak terlalu susah kok di dalam memilih dan meracik umpan ikan lele. Kadang saking gampangnya, dengan biji-bijian saja ikan lele mau menelainya. Di antara sekian banyak pilihan umpan, cacing mungkin yang paling sering terpakai dan tidak akan kita bahas kali ini. Sebab untuk lele ada beberapa umpan yang lebih dasyat daripada cacing. Yuk kita langsung aja ke resep-resep favoritnya. Umpan hati ayam Hati ayam memiliki tekstur yang lembut dan tentu saja menghasilkan bau amis kuat yang disukai oleh ikan lele dan kerabatnya. Kamu bisa menggunakan hati ayam secara langsung dengan cara memotong atau mengiris hati ayam tersebut sesuai dengan ukuran kail yang kamu gunakan. Biasanya memakai hati ayam sebagai umpan untuk ikan lele menggunakan kail dengan tipe triple hook agar umpan hati yang kamu pakai tidak mudah terlepas. Namun jika kamu tipe kreatif, memakai kail biasa bukanlah kendala yang besar bukan? Umpan Jangkrik Jangkrik sebagai umpan ampu untuk mancing di galatama lele memang sudah gak asing lagi ya. Baik dengan cara dipencet perutnya ataupun dibakar sebentar dengan menggunakan korek api. Tapi sayangnya umpan ini hanya ampu digunakan untuk kolam galatama yang baru buka atau untuk empang yang sering ditambah ikan saja. Sedangkan untuk kolam galatama yang umurnya sudah lebih dari 3 bulan, umpan ini terkenal melempem dan jauh dari kata favorit. Umpan Roti Tawar Bagi pemancing sejati dan praktis, roti tawar tentu sering menjadi umpan andalan untuk mendapatkan ikan ukuran besar termasuk lele. Hampir semua jenis ikan suka dengan umpan jenis ini oleh karenanya banyak pemancing yang sukses memakai umpan ini. Menggunakan umpan ini cukup simpel, kamu hanya perlu mengaitkan sobekan roti langsung ke kail jika rotinya cukup kaku. Atau memotong roti dan membentuknya menjadi gumpalan jika rotinya cukup lembut. Kamu juga dapat mencelupkannya ke adonan telur ayam atau bebek untuk memberikan aroma amis yang kuat. Umpan Daging Sempat disinggung di awal, ikan lele termasuk ikan predator yang tentunya tergolong karnivora. Oleh karena itu, otomatis ia menyukai daging-dagingan. Apapun jenis daging, bisa kamu gunakan sebagai umpan. Mulai dari daging ayam, kambing, bahkan sapi, ikan lele akan selalu menyukainya. Untuk menggunakan umpan daging, lebih baik dalam kondisi masih segar ya, agar lele semakin tertarik dengan aroma yang menguar. Penggunaannya sangat mudah, tinggal tancap ke kail sesuai serah daging. Tapi mungkin harganya yang bikin males pake. So, mari lanjut ke umpan favorit yang lebih murah. Umpan Kecebong Ada umpan mancing lele murah namun ampuh untuk digunakan, yaitu kecebong. Logikanya, kata kecil ini termasuk makanan alami ikan lele di alam liar. Jadi ketika kamu memasang kecebong pada ujung kail, secara nalur ya, ikan lele akan tertarik untuk mendekat. Bentuk kecebong yang unik pun akan memikat ikan lele secara alami. Banyak pemancing meyakini untuk bisa menangkap ikan lele jumbo, lebih mudah menggunakan umpan kecebong ini daripada umpan-umpan yang sudah kita bahas sebelumnya. Hai, kami masih memiliki beberapa video lainnya yang mungkin kamu suka. Silahkan klik pada salah satu video ini dan sampai jumpa!